Hai ini percobaan buat apa sih namanya ngetes IP addressnya berapa nanti kalau masuk ke sistem operasi username-nya ITTS passwordnya 123456 atau username-nya root password 123456 jadi ini yang kita lihat di depan ini namanya mini PC dari gigabyte bricks memorinya 4gb harddisk nya 500gb dalamnya ada perpustakaan segala macam ada ilering segala macam ini mau dipakai buat demo ke sekolah-sekolah gimana caranya bikin internet biar offline gitu jadi udah nyala belum listriknya udah masuk belum kalau nggak ada listrik disitu kita colok dulu war supply kalau nggak nggak nyala ini memang nggak nyala karena war supply mah ini lagi buka power supply jadulnya ini diiketin lagi biar nggak hilang jadi biasain iketin lagi biar kagak hilang itu aja sih karena kita bakal betul lagi nah colokannya habis enggak 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 ini ada colokan yang bisa dicabut nggak nggak bisa dicabut ya itu apa tuh yang yang di atas oke 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 nyalain ceklek deh mari kita lihat putih apa nggak ada makhluknya ini ini nyala dia gigabyte keyboard jadi ini ntar belajar buat ini ya belajar buat nerangin ke sekolah tujuannya apa ini ya sih namanya sih internet offline tujuan akhirnya supaya bisa belajar nggak pakai kuota intinya itu doang oke kita udah masuk sekarang kita pengen ngecek IP address jadi sebetulnya nanti kalau ke sekolah sekolah butuh ini satu butuh router router routernya ada dimana ya itu yang jadi masalah routernya sini punya router nggak nganggur nggak ada ya iya harus lokasi lagi ya ya login ITTS enter passwordnya 123456 yang ini oke masuk tulis if config nambung kebiasaan coding itu masih if space nyambung enter Fik enter oh nggak ada komen infon Fik coba IP spasi A enter oke kita dapat IP 192.168.17.19 berah 133 ya oke jadi cuma gitu doang sih jadi booting nyalain masuk dapat IP selesai nah yang seru adalah kalau ini pindah ke ruangan sebelah sana karena routernya masih sama kemungkinan besar dia akan dapat IP yang sama jadi IPnya 17.133 harus ingat nih 17.133 jadi ini bisa dimatiin pindahin ke ruangan sana kemudian ke lab maksudnya ini biar masuk ke video masuk ke lab udah gitu IPnya akan sama 17.133 gitu ya beres ya kita bisa shut down matiin shut down caranya eh kalau nggak gini deh sudo-sudo dulu sudo spasi su enter passwordnya 123456 oh nggak bisa oh ya salah 1 2 3 4 oh salah ngetik tadi sekarang kita install supaya bisa if config ya tulis clear dulu lah clear layer enter apt spasi install install spasi net minus nyambung ya minus tool t-o-o-l-s tools t-o-o-l-s enter udah kayak install coba tulis if config if config enter oh keluar kok tadi nggak keluar oh harus jadi super user dulu baru keluar debian kayak gitu parah yaudah jadi kita udah dapet IPnya 17.133 ya ini bisa kita matiin bisa pindah ke lab dinyalain 24 jam di lab bisa diakses dari tempat lain oke jadi saya pengen ngajarin kita neranginnya kayak gimana ntar buat sekolah-sekolah nih oke sekarang kita matiin cara matiinnya jangan kasar matiinnya jadi harus masuk ke dalam sini dulu terus cara matinya tulis shutdown shutdown eh bentar ini debian ya debian coba-coba mau nggak ya eh nggak shutdown lagi ulang shut down kebanyakan H down spasi minus H spasi now 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 enter ingat ya IPnya 133 ya oke ini udah